Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel petani masa gini pada kesempatan kali ini saya akan coba menyemai bayam merah ini dan yang pertama-tama yang harus disiapkan itu adalah arang sekam dan ini biasanya saya menyemai selalu menggunakan arang sekam ya karena sangat mudah sekali dan nantinya waktu pemindahan itu kita bisa menyortir atau memilih bibit atau benih yang bagus ya bibit bayam yang bagus jadi kita bisa menyortirnya pertama-tama siapkan dulu ini raksakan dan lalu bibit atau benih ini benih pakai merah ya lalu kita ratakan terlebih dahulu orang sekamnya orang sekamnya ratakan seperti ini ini kira-kira ketebalannya 3 cm ya dari sini ke sini 3 cm ini saya menggunakan baki ya baki seperti ini ini tidak ada campuran apa-apa hanya harang sekamnya nah lalu kita langsung taburkan saja bibitnya ya seperti ini ya sehingga merata ya jangan sampai menumpuk ini seperti ini digoyang-goyang nantinya akan merata kita lihat nanti hasilnya setelah ini baru kelihatan satu minggu ya hasilnya apa-apa rata-rata nah seperti ini sudah habis nah lalu kita siram menggunakan menggunakan air bersih ya atau air biasa ya usahakan jangan terlalu kencang atau terlalu beras airnya ini takutnya merisakan nggak seperti ini aja yang penting lembab ya jangan terlalu mengenang yang penting arang sikam ini lembab tiram dengan rata seperti ini sudah cukup yang penting lembab ya jangan mengenang ya nggak ada bocoran nggak ada kelebihan air yang penting mengenang yang penting lembab aja ya udah seperti ini lalu kita bungkus menggunakan plastik warna hitam atau tutup ya menggunakan plastik warna hitam nah ini ini didiamkan selama satu hari ya atau 24 jam ya satu hari satu malam kalau benih ini atau benih bayam ini bagus ini dalam waktu 24 jam ini udah pada pecah ya tapi tergantung kondisi bibitnya ya ada yang dua hari juga ada ya kita nggak tahu nih bibitnya masih bagus apa enggak kita tutup seperti ini diamkan di tempat yang teduh tidak terkena sinar matahari sekarang ini di tempat saya pagi ya nah besok pagi lihat kalau udah pecah kecambah atau pecah benih ini kita langsung jemur ya dan disiram lagi menggunakan air ya jangan sampai kering harus dijaga kelembabannya kelembaban arang sekamnya kita lihat nanti besok ya terima kasih